Suku Kipti Jadi orang Indonesia kan gak punya daya Belanda yang kuat Yang kaya dan seterusnya Bani Israel begitu Lemah dia Sangat-sangat lemah Udah nurut aja lah akhirnya Gak berdaya Itulah maka Allah Mengutus Bani Israel Mengutus Nabi Musa Dari Bani Israel Dari Bani Israel Untuk ngajak berjuang Kita harus membebaskan diri Merdeka Dari Penjajahan Fir'aun Dan pengikutnya Dan Maka Bani Israel Memang dijadikan kelas rendah Oleh Fir'aun Dan Suku-sukunya Begitu Ditindas demikian rupal Makanya Ketika Nabi Musa Dihutus Minta kepada Fir'aun Udah lah Tolong izinkan Kami ajak keluar Bani Israel ini Gitu Bisa orang gak boleh Jangan Gak ada yang kami jajah Nanti disini Gak ada yang kami suruh-suruh Nanti Kan gitu Gitu Maka terjadi Ya bergolakan Begitu Tapi karena Fir'aun ini kuat Memang lama Mendidik Bani Israel Untuk bisa berani Melawan Fir'aun ini lama Bangsa yang sudah lama Terjajah itu kan susah Diajak berjuang Sama lah dengan kita dulu Sampai 300 Berapa tahun Begitu Susah Mudah lah nyerah aja lah Gak apa-apa juga Enak juga makan roti Kan gitu Daripada makan ubi Ada yang sebagian gitu Maka gak semua ikut Nabi Musa Bani Israel itu Dikit lama Mendidiknya itu Begitu Dan kemudian masih juga mungkin Ada yang ikut Ikut Fir'aun Begitu Nah Kemudian itulah menang Fir'aun habis Kipti kira-kira Ya habis juga Karena rata-rata ikut Fir'aun kan Maka kemudian Bani Israel ini yang berkuasa Yang menang Tapi masih panjang juga Berjuangan Nah dari Bani Israel ini Rata-rata Rata-rata Ya beriman Menjadi orang-orang yang beriman Tapi perlu diketahui Disinilah Ya mereka Karena memang Nabi Musa Sekarang yang menang Mau tidak mau ya memang ikut Nabi Nabi Musa Ikut Nabi Musa Meskipun mungkin ada Benih-benih kemunafikan Termasuk Ketika Nabi Musa Pergi Memenuhi janji Allah SWT Empat puluh hari Mendapatkan kitab Tawrat Apa yang terjadi? Samiri datang Itu Bani Israel Samiri Bani Israel Buat rekayasa Buat patung Anak-anak sabi Ternyata apa? Mayoritas ikut Nyembah patung Nyembah patung Sampai Nabi Harun Tidak berdaya Hingga kemudian Nabi Musa Datang lagi Marahin semuanya Begitu Jadi banyak yang Ya begitulah Bani Israel Tapi masih tetap Ada yang Beriman Beriman Ada yang baik Ada yang baik Tapi Banyak yang Pasang surut Menjadi munafik Menjadi musyrik Dan seterusnya Hingga sampai Kemudian diutusnya Nabi Isa Juga begitu Nabi Isa juga banyak Pengikutnya Dan memang Yang menjadi objek Sasaran dakwah Dari Nabi Isa Juga Bani Israel Juga Bani